Sini kemarin viral sih, saya lihat di sosial media sih. Terima kasih. Rasanya gimana sih? Rasanya sudah sering ini ya, jadi ya begitu. Orang sering masyarakat sih ya, orang banyak kenal kayak gitu. Wah ini yang bikin viral ini. Satu cupnya berapa sih? 10.000, di penjogokannya 10.000. 10.000 ya? Yang rasa-rasa ini sih ya? Iya. Lekeng doang ya, 20 sih ya? Lekeng 20. Oke. Ini proses awal nih mas ya? Iya betul kak. Jadi pertama kita nuangin es batunya dulu, baru setelah es batu, kita tuangin biang esnya. Oke, ini stok berapa? Banyak ini es batunya mas? Lebih dari 8 kak. 8 ini, plastik ini? Iya, 10 nyampe. 10 ya? Iya. Berarti kalau abis di... Tepil lagi kak. Tepil lagi ya? Iya. Ini proses apa ini mbak? Ini lagi siapin untuk ngepack ini biar cepat mas digi. Oh, jadi plastiknya di ini ya? Sudah diplastikin gitu ya? Iya. Sama... Apa? Cup-nya? Iya, benar. Satu akuarium, dua ini mbak? Satu akuarium, satu dulu. Oh, satu dulu. Baru nanti dikasih biang esnya. Kemudian dikasih, kalau kurang dikasih lagi. Kasih lagi. Ada berapa varian rasa? Kalau di sini, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Yang paling best seller di sini tuh yang es longan. Yang kelengkeng. Oh, kelengkeng ya. Paling best seller ya mas ya? Iya. Masuk lagi. Masuk lagi. Kalau empat ini apa aja mas? Menurutnya mas? Kalau dari yang kiri ini melon. Melon? Air mata kucing. Oke. Sun kiss. Sama star lime. Oke. Sini, bukanya jam berapa sih mas? Kalau di Jogokarian sih? Kalau di Jogokarian ini, kami biasa start jam 4 prepare, kak. Jam 3 udah loading barang. Jam 4 udah mulai masukin esnya. Jadi karena kendala hujan tadi. Oh, gitu? Iya. Agak mundur sedikit. Agak ini ya, mundur sedikit ya. Ini mau bikin apa lagi mas? Ini untuk yang es kelengkeng. Es kelengkeng? Iya. Pertama-tama es kelengkeng dulu berarti? Tidak, kak. Di es kelengkeng itu kami juga taruh es batu dulu. Cuma enggak semua. Enggak semua ya? Iya. Ini yang paling best seller kelengkeng bangkok ini mas ya? Iya, betul, kak. Yang lagi viral. Lagi viral ini ya? Betul. Bangkok. Ini siapin bahan-bahannya dulu ya mas ya? Betul, kak. Ini bahannya dari rumah nih, mas? Iya, kami pakai buah fresh, kak. Buah-buah yang baru kami beli langsung kami potong. Oh, jadi bener-bener freshnya? Iya, betul, kak. Tiap hari ganti kita, kak. Tiap hari ganti ya? Iya. Wah, itu stok kelengkengnya dulu, guys. Paling banyak ya kelengkengnya mas ya? Iya, kak. Kami bawa tiga biang. Oh, tiga biang itu? Iya. Itu motong sendiri kelengkengnya mas? Iya, kak. Ada di rumah, ada pegawai yang motong sendiri. Kak kirain dari bangkok. Itu apa tuh mas? Kalau yang ini starlime, kak. Yang starlime. Sudah jadi gitu, mas ya? Iya, jadi nanti di sini ditambahin biangnya lagi, kak. Oh, tambah gula gitu ya? Es. Oh, iya. Langsung di sok, mas ya? Iya, betul, kak. Di sini dulu nih. Ini menu apa nih, mas? Kalau yang ini starlime, kak. Starlime itu rasanya manis, asem, kecut. Oh, ada apa aja tuh? Ada belimbing, ada jelly, ada... Ceruk nipisnya juga. Seger gitu, kak. Seger ya, mas ya? Pas buat buka puasa. Pas buka puasa ini. Iya. Yang lapar mata ini merapat ini, mas ya? Iya. Lanjut lagi nih, mas. Iya. Oh, udah disediain dari rumah nih, mas ya? Iya. Ini apa nih, mas? Ini sun kiss. Berapa banyak ini, segitu, mas? Gimana, kak? Berapa banyak? Biasanya kami bawa satu, satu, apa namanya, ini? Dua biang, kak. Wah, sok semua, mas ya? Iya. Halo, Pak, apa ini manggilnya apa ini? Biasa orang mengganti aku, cicik-cicik gitu. Oke, cicik. Cicik. Nah, ini lagi proses pembuatan. Ini yang varian apa nih, cik? Ini yang ini santir, nih. Jadi di sini tinggal dimasuk-masukin aja aja ya, sih ya? Tinggal dimasuk-masukin, kalau merasuknya di sini, terlalu lama. Si, ini kok bisa kepikiran, apa, jualan es kelengkeng di sini gimana, sih? Karena kan saya suka jalan-jalan. Saya suka, kalau pergi ke mana, kecilan jalan, lihat ini itu, udah bikin gitu. Apa yang bisa dibikin di sana, sesuaikan di sini gitu. Berarti, sempat jalan-jalan ke Bangkok dulu pernah? Sempa. Lihat di Bangkok, bagus. Iya. Langsung dipraktekin di sini, ya, sih ya? Praktekin di sini. Nah, ini teman-teman kelengkengnya. Bawa berapa banyak nih kelengkengnya, sih? Ya, hari ini nggak banyak, karena ini bukan big-end, ya. Jadi kalau terlalu banyak, nanti nggak segar terus, gitu. Oh. Wah, ini yang... Mana yang lain? Bikin viral ini. Ini juga air sarinya. Oh, ini airnya, nih. Air sarinya. Ini kalau boleh tahu, Cik, kelengkengnya, nih, bikin sendiri apa gimana, sih? Bikin. Bikin sendiri? Iya. Boleh tahu nggak, Cik, bahan dasarnya, Cik? Kelengkeng. Kelengkeng, terus apa maksudnya airnya? Dari... Dari sampel. Ya, tetap sari kelengkeng. Sari kelengkeng juga. Cari kelengkeng, gula, udah itu aja, dan bahan-bahan lain, yang bikin itu enak. Oke. Belajarnya dari mana? Karena saya suka masak, ya? Oh, gitu. Coba-coba aja, sih. Kalau kita, mbak. Nah, tuh, sok semua, tuh. Mantap. Sampai penuh, ini, sih? Ini sampai penuh, juga. Sampai penuh, ya, sih, ya? Iya. Ini kalau yang ini, satu porsinya berapa, Cik? Yang ini 20. Oh, 20. Kalau untuk event ini. Kalau untuk lain, kita sesuaikan dengan tempatnya. Karena kan, kadang dengan sewanya kan beda-beda. Bener. Kayak gitu. Cik, ini baru pertama jualan ini apa sebelumnya pernah? Sebelumnya udah pernah, sih, ya? Udah pernah? Ini udah pernah. Awalnya kapan, Cik? Ini, sih, kelengkeng, Cik? Udah agak lama, sih. Udah agak lama. Cuman, kan, saya suka gonta-ganti, ya. Padang kalau makan begini, itu selalu di naik turun-naik turun, kan, nggak mesti kayak gitu, loh. Mesti di rebranding, kayak gitu-gitu. Tapi responnya yang kelengkeng gimana, sih? Pas di sini, sih? Orang-orang, sih? Lumayan, sih, ya. Cuman, kalau menurut saya, sih, belum terlalu yang gimana. Karena mungkin, kan, hal yang baru, gitu. Oke. Nah, ini proses. Ini rasa apa, sih, yang ini, sih? Yang itu sweet melon. Sweet melon, ya? Iya. Ini lagi nih, ini yang, apa nih tadi? Star Line. Tambahin bling-bling, ya, Cia? Bling-bling, bling-bling. Ini udah diracik dari rumah juga, Cia, ya? Sudah. Racikan khusus, ya, Cia? Khusus. Pake cinta. Pake cinta. Kayak kira ini tadi, tuh, yang ownernya orang Bangkok, sih. Yang ini, sih? Aduh, Bangkok. Jauh-jauh. Ongernya mana? Pasar telok, gitu. Pasar telok. Ini ramai terus di sini, Cia? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Awal puasa gimana kemarin, Cia? Langsung habis, apa gimana, sih? Awal puasa, sih, emang belum buka. Oh, bukanya hari keberapa? Saya buka seminggu, sesudah. Kepada para petugas sebagian. Ibu dan dulu. Cia, ini manggilan, Cia. Kok pake kerudung, nih, Cia? Nggak apa-apa. Kan ini, toleransi agama, nggak masalah, ya, Cia. Tapi aslinya apa? Agamanya. Saya non-muslim. Karena jualan di area masjid, ya, jadi tetap aurat, harus. Harus. Oh, siap. Toleransi, ya, Cia. Iya, toleransi. Iya, masalah. Keren, nih, toleransi, ya. Nggak masalah, seperti itu. Patut dicontoh juga, nih. Kemudian, ada info, ya, cukup. Dari selasa depan ini, ya. Oke, bagai. Bahwa untuk para pedagang dan para... Cia, kalau ini sudah selesai, biasanya sebelumnya di mana, sih, Cia, jualannya atau usahanya, sih? Saya cuma kalau event aja, kalau nggak event, nggak jualan. Oh, khusus event, ya? Kalau nggak event, nggak jualan? Iya. Kesibukannya apa, Cia? Saya make up. Saya make up. Iya. Terhadap peredahan mafra, Kepun, kuliner, ya, sih. Kepun, kuliner, ya. Lombor saya make up. Ambi-ambi, ya. Ambi-ambi, ya. Ambi-ambi, ya. Ambi-ambi, ya. Ambi-ambi, ya. Sih, kalau udah selesai kuasa, mau buka di tempat lain nggak sih, ini, sih? Belum tahu, ini. Belum tahu. Belum tahu, sih, ya? Belum tahu. Insya Allah, ya. Insya Allah. Wah. Bukan merahu. Saya merinding denger, sih. Ini yang jaga berapa orang, sih, di sini, sih? Di sini, empat orang. Empat orang, ya? Iya. Ini kalau boleh tahu, sih, bisa satu bov ini bisa berapa gelas, sih? Saya nggak ngitung, tuh. Kisaran aja, sih. Nggak ngitung juga, nggak bisa ngomong. 50 ada, 50? Adalah, ya. Adalah, ya. Ya, kalau semua bisa ratusan lagi, sih, ya, kali, ya? Iya, amin. Iya. Satu kapnya berapa, sih? 10. Khusus jogok, khusus event jogok kalian, 10. 10 ribu, ya? Iya. Yang rasa-rasa ini, sih, ya? Iya. Kalau lengkeng doang, yang 20, sih, ya? Rasa-rasanya 20. Ini kemarin viral, sih. Saya lihat di sosial media, sih. Terima kasih. Rasanya gimana, sih? Kemarin, sih, viral, sih? Oh, rasanya sudah sering-sering ini, ya. Jadi, ya, gitu. Orang banyak-sering, sih, ya. Orang banyak kenal, kayak gitu. Sering viral, ya, sih, ya? Orang banyak kenal. Oh, banyak kenal? Nah, pasti senang, kan, orang karena banyak kenal. Kan kelihatan, kan, dari komen, apa. Jadi, orang tuh tahu, lah. Cik, kalau di sini patokannya di mana, sih? Di depan, Ropi. Jadi, dari masih Jogokarian, dari depan. Lurus aja. Lurus aja, nanti ada Ropi depannya. Dilihat aja bannernya yang ada tulisan happy drink. Itu punya saya. Jadi, jangan salah, bre. Ini rame-rame ya, mau mendekati ini, sih, ya? Buka puasa, sih? Nanti, biasa. Tapi, nggak mesti, sih, ya, namanya usaha. Benar-benar. Kok milihnya S, sih? Awalnya gimana, sih? Awalnya, ya, senang aja, ya. Karena senang warna-warni, Nah, sepatu S. Orang buka puasa, pasti juga cari S. Nggak manis-manis. Berarti, pas di sini, awal langsung, tenaganya empat orang? Empat orang? Empat orang langsung. Saya pasti soalnya, kalau misalkan ini, udah langsung prepare. Ini apa? Biar nggak, ya nggak terlalu panik gitu loh. Kalau udah. Oh, nggak keteter. Ya, kalau orangnya sedikit, keteter banget. Benar. Pendatangnya banyak dari mana-mana aja, sih, ya? Kayaknya begitu, sih. Iya. Tapi kebanyakan mahasiswa, kayaknya, sih, ya? Iya. Iya. Betul. Ini kan mahasiswa. Di sini, apa, jajanannya ada berapa banyak, sih? Karyan di Jogotang, itu banyak, ya? Banyak, ya. Banyak. Harus ambil nomor di masjid, antri, gitu. Ini kunci atau resepnya, jualannya bisa bertahan gimana, sih? Kreatif. Tetap kreatif. Jangan cuma niru, tapi kreatif, pakai ini. Oke. Jadi, dimodifikasi gimana caranya, ini lebih menarik, yang gimana, gitu. Benar, benar, mantap. Kalau cuma ditiru orang, sudah biasa. Sudah biasa, sih, ya? Iya, sudah biasa. Tapi kan berarti, kan, Alhamdulillah, ya, dilebihkan. Mantap. Begitu. Si, ini harapannya ke depan gimana, sih? Apa? Harapannya apa, nih? Buat usahanya, sih. Lebih maju, lebih sukses, lebih laris, ya? Lebih kenal sama netizen-netizen. Siap. Siapa tahu, setelah puasa, mau buka lapak di mana, gitu, sih? Iya. Tapi kalau buka lapak, saya enggak buka lapak es, ya, guys. Bukanya yang lain. Bukanya yang lain, ya, sih, ya? Semoga bisa manfaat juga, sih, ini, sih. Semoga bisa manfaat. Berkarya. Tapi sambil dimodifikasi juga, ya, sih, ya? Iya. Sambil dimodifikasi, dikreasikan dengan kreatifitas masing-masing. Jangan cuma lihat, oh, ini viral. Sebelah lu buka, ini sama, kayak gitu. Karena berdagang itu enggak cuma kreatifitas, tapi juga. Ini Cik Joko Karian yang, ini cuma CC doang, sih? Yang klengkeng. Ada, lah, ini follower-follower. Ada juga, sih. Ada. Tapi yang paling rame kayaknya di sini, sih, ya? Amin, ya. Amin, ya, sih. Enggak tahu juga. Oke, sih. Terima kasih, sih. Ini karena udah mau sore, nanti mau rame, sih, ya. Iya. Kita akhiri dulu, sih. Terima kasih banyak. Semoga hari semuanya, sih. Sama sore. Sama sore. Sama sore.